Ibu janjikan aku aja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hai pemirsa KPI TV Selamat hari Jumat dan selamat beraktifitas Bertemu dengan saya Dian Anu Pertiwi Dalam program kesayangan kita Tanya Ustaz Ustaz Selama 30 menit ke depan Kita akan mengulas tema Tentang dakwah kontemporer Yang humanis Dalam rangka menangkap radikalisme Pemirsa saat ini kita sudah kedatangan Kedua darah sumber kita Yang pertama kita akan panggilkan Bapak Muhammad Nasrul Hati STI M. BUM Beliau berprofesi sebagai dosen KPI Fakultas Dakwah dan Komunikasi Di Kampus Kuliris Nujepara Langsung saja kita panggilkan beliau Bapak Muhammad Nasrul Hati STI M. BUM Silahkan Silahkan Pak duduk Selamat sore Pak Selamat sore Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Nah Kali ini kita akan membahas Tentang dakwah kontemporer Yang humanis Dalam rangka menangkal radikalisme Masuk kampus Oke Saya akan menanyakan tentang itu Pak Meskipun mata kuliah Pandasila menjadi mata kuliah wajib Di perguruan tinggi Paham radikalisme masih saja Ada di dalam kampus Nah seberapa besar potensi ini Dan dampaknya Bagaimana jika radikalisme ini Terus berkembang Silahkan Pak Oke Terima kasih Selamat sore Pemirsa KPITV Dimana pun anda berada Hari ini Saya senang sekali bisa hadir di acara ini Yang pertama Ketika berbicara tentang radikalisme Maka saya memulainya dengan begini Radikalisme adalah Paham yang Memperbolehkan Atau membiarkan Pengikutnya Atau mereka yang terlibat di dalam Paham itu Untuk menghalalkan kekerasan Dalam aktivitas mereka Atau segala kegiatan Untuk mencapai keinginan-keinginan mereka Nah dalam konteks ini Tidak hanya dalam agama saja Jadi dalam Pergerakan Sosial Di Berbagai belahan dunia Radikalisme ada dimana saja Tidak hanya dalam agama Atau tidak hanya dalam Islam Tapi radikalisme ada dimana saja Nah Dalam konteks Saya langsung saja kepada konteks Radikalisme agama khususnya Dalam Islam Ketika pertanyaannya adalah Mengapa Radikalisme itu Berjalan atau bergerak masif Di Indonesia Meskipun Salah satu upaya untuk meredamnya Adalah dengan Mentransfer atau menyampaikan Mata kuliah Pancasila Atau pelajaran Pancasila Di perguruan tinggi Atau di sekolah-sekolah Menurut saya Ideologi ini kan sesuatu yang masif Jadi ideologi itu Dalam sosiologi ada yang namanya Agensi Agensi ini Bahasa sederhananya adalah Agen Bagaimana Agen itu kan Sesuatu yang berfungsi untuk menyebarkan Atau mendistribusikan Sesuatu yang dipahami Atau diyakini oleh Kelompok atau institusi tersebut Agensi ini banyak Agen itu banyak Tentunya Ada aktor Atau Dalam kontek Indonesia Ada misalkan ulama Ulama ini mendapatkan Ilmu Ketika beliau belajar Di luar negeri Kemudian menyampaikannya Di Indonesia Baik itu kepada keluarganya Kepada tetangganya Dan seterusnya Ini Dia adalah salah satu agen Di dalam istilah Sosiologi Dia adalah aktor Tetapi agensi ini Tidak hanya aktor saja Ada institusi pendidikan Itu bisa disebut Sebagai agensi Jadi Institusi pendidikan Juga menjadi Wahana Atau media Pembeditan Paham radikalisme tersebut Jadi meskipun Dikatakan bahwa Pancasila itu Diajarkan di perubahan tinggi Tapi Di Indonesia ini kan Institusi pendidikan Banyak sekali Ada pola pesantren Dan pola pesantren Dan pola pesantren Sendiri banyak sekali Variannya Dan melalui Institusi pendidikan ini Di antaranya Baham radikalisme itu Dikularkan Kemudian ada lagi Selain Aktor Selain institusi pendidikan Ada buku Dia ada Salah satu buku Yang diterbitkan Belakangan ini Saya lupa judulnya Kalau tidak salah Literatur Islam Milenial Di dalamnya Dikatakan bahwa Buku-buku Baik itu Pelajaran Atau Buku-buku Lain Yang dikonsumsi Oleh para pelajar Di Indonesia Sebagian diantaranya Mengandung Sentimen-sentimen Yang tidak Apa namanya Menghargai keragaman Mereka mengajarkan Sesuatu yang Radikal Atau Mengindikasikan sentimen Keagamaan yang Radikal Selain itu Selain institusi pendidikan Ada lagi Organisasi Mahasiswa Misalkan Beberapa Penelitian Menunjukkan Bahwa Organisasi Kemahasiswaan Khususnya Lembaga-lembaga Da'wah Itu juga Menjadi Tempat Pembidikan Paham-paham Radikalisme Di Indonesia Dan Yang terakhir Adalah Media Sosial Dan Melalui Berbagai Aspek Inilah Radikalisme Atau Paham Radikalisme Itu Disebarkan Di Indonesia Lah Tentunya Tidak Sesimpel Itu Apa namanya Tidak Hanya Melalui Buku Atau Melalui Aktor Itu Seseorang Atau Satu Komunitas Menjadi Radikal Tentu Tidak Karena Dalam Praktiknya Mereka Yang teribat Dalam Gerakan Radikalisme Itu Didoktrinasi Secara Ketat Melalui Sistem Sel Misalkan Melalui Halako Kemudian Doktrinasi Yang Sifatnya Tertutup Baru Kemudian Mereka Menjadi Orang Yang Kuat Keyakinannya Bahwa Dengan Cara Radikal Semacam Itu Misalkan Dengan Bom Pendiri Atau Dengan Cara Yang Lain Mereka Ini Dapat Mencapai Keinginan Keinginan Mereka Dan Dampaknya Tentu Ini Negatif Bagi Indonesia Karena Yang pertama Tentu Menciderai Keragaman Atau Pluralitas Masyarakat Di Indonesia Yang Tidak Hanya Beragama Satu Islam Tapi Ada Banyak Agama Di Dalamnya Juga Ada Etnis Yang Banyak Sekali Tentu Ini Menciderai Keragaman Di Masyarakat Kita Yang Kedua Tentu Ini Juga Menciderai Atau Memperjelek Image Kita Bangsa Indonesia Di Mata Internasional Dan Tidak Hanya Bangsa Kita Tapi Juga Agama Islam Yang Wajahnya Semakin Buruk Bahwa Islam Ini Seolah-olah Mengajarkan Radikalisme Padahal Tidak Seperti Itu Saya Kira Itu Jawaban Saya Terima 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 Lalu Di era Dakwah Kontemporan Saat Ini Di kalangan Masyarakat Khususnya Kalangan Masyarakat Itu lebih Senang Berinteraksi Dengan Gadget Mereka Lebih Sering Menggali Informasi Melalui Sosial Media Daripada Berinteraksi Langsung Dengan Tokoh Masyarakat Yang Ada Atau Dengan Para Dosen Agama Mereka Kemudian Sedangkan Di Balik Itu Paham Radikalisme Itu Salah Satunya Bisa Masuk Lewat Sosial Media Bagaimana Polat Dakwah Yang Manis Yang Seharusnya Digunakan Oleh Para Ustadz Sekarang Melalui Sosial Media Supaya Dapat Menanggulai Paham Radikalisme Tersebut Silahkan Oke Saya Kira Karena Sebagaimana Saya Ceritakan Tadi Bahwa Berkembang Bihaknya Paham Radikalisme Di Indonesia Sangat Komplek Multi Layer Menyerang Berbagai Aspek Kehidupan Masyarakat Di Indonesia Maka Menurut Saya Jawabannya Tidak Semata-mata Media Sosial Tentu Meredam Gerakan Radikalisme Harus Dilakukan Melalui Berbagai Cara Memang Salah Satunya Media Sosial Karena Media Sosial Cenderung Digandungi Oleh Anak-anak Muda Tentunya Nah Karena Itu Bagi Aktor-aktor Kita Bagi Masyarakat Indonesia Kan ada Banyak Aktor Di dalamnya Ada Guru Ada Da'i Termasuk Di dalamnya Yang Pertama Mereka Harus Punya Wawasan Yang Baik Baik Tentang Agama Jadi Tidak Hanya Wawasan Keagamanya Yang Baik Tapi Wawasan Kebangsaannya Yang Harus Diberkuat Bahwa Kita Ini Masyarakat Yang Plural Tidak Hanya Berisikan Masyarakat Muslim Tapi Masyarakat Agama Yang Baik Bahwa Masyarakat Indonesia Ini Tidak Hanya Terdiri Dari Satu Etnis Dan Suku Tidak Terdiri Dari Perumat Etnis Di Cara Yang Paling Efektif Untuk Meredam Adalah Karena Yang Paling Yang Paling Punya Kekuatan Adalah Aktor Aktor Itu Maka Berbagai Aspek Atau Semua Lini Aktor Itu Harus Punya Wawasan Yang Baik Tidak Wawasan Keagamaan Tapi Wawasan Keagamaan Salah Satu Aktor Yang Ada Di Masyarakat Kita Adalah Aktor Aktor Yang Meng Create Atau Membuat Konten Konten Di Media Sosial Di Dalam Bahasa Sederhananya Orang Yang Membuat Konten Di Media Sosial Baik Itu Film Baik Itu Video Video Yang Ada Di Youtube Meme Dan Seterusnya Mereka Sebelum Membuat Konten Semacam Itu Atau Konten Konten Yang Meredam Gerakan Radikalisme Paham Radikalisme Mereka Tentunya Harus Paham Atau Punya Wawasan Yang Baik Tentang Agama Dan Wawasan Tentang Kebangsaan Saya Kira Itu Oke Terima kasih Saya Melah Lebih Ke Cara Mengenali Dan Sepadai Pola Reprodukmen Kompok Radikal Dimana Itu Mereka Melalui Sosial Media Kemudian Tindakan Yang Harus Dilakukan Untuk Menangkal Radikalisme Tersebut Masuk Kapus Oke Saya Kira Beragama Itu Sederhana Jadi Ketika Kita Tahu Bahwa Ada Paham Radikalisme Dan gerakan Radikalisme Yang berkembang Di Indonesia Cara Mengenalinya Sangat Sederhana Sebenarnya Jadi Paling Tidak Kita Harus Memahami Bahwa Agama Itu Mengajarkan Kasih Sayang Kepada Sesama Jadi Tentu Kita Tidak Bisa Menolak Bahwa Islam Itu Universal Atau Agama Apapun Itu Universal Kita Punya Sumber Agama Yang Universal Seperti Al-Quran Mengajarkan Banyak Hal Inti Dari Semua Itu Adalah Kebaikan Berbagai Umat Muslim Di Berbagai Belahan Nia Punya Banyak Ideologi Banyak Pemikiran Yang Saling Dikontestasikan Yang Ingin Disebarkan Kepada Komunitasnya Atau Kepada Masyarakat Apapun Itu Selama Dalam Konteks Ideologi Maka Tidak Ada Masalah Dalam Batas Pemikiran Maka Itu Saksa Saja Tapi Ketika Paham Itu Sudah Mulai Mengajarkan Sesuatu Yang Radikal Maka Itu Yang Harus Kita Tolak Maka Dalam Bahasa Sederhana Ketika Ada Satu Komunitas Yang Mulai Mengajarkan Atau Mengajar Kita Untuk Terlibat Dalam Gerakan Gerakan Yang Yang Sifat Anarkis Atau Meluka Isi Samu Maka Tentu Sudah Menunjukkan Gelagat Yang Tidak Baik Atau Paling Tidak Mengarah Kepada Gerakan Radikalisme Karena Itu Melalui Itu Saya kira Mudah Menilainya Selama Ideologi Atau Ajaran Apapun Itu Mengajarkan Kasih Sayang Maka Kita Bisa Mengikuti Hal Itu Tapi Ketika Sudah Mulai Mengajarkan Mengajak Kepada Anarkisme Atau Sesuatu Yang Menyakiti Orang Lain Maka Kita Harus Waspada Bahwa Ini Bisa Jadi Gerakan Gerakan Yang Mengarah Kepada Radikalisme Saya Kira Itu Tips Untuk Mahasiswa Kan Bapak Selaku Dosen Tidak Terpapak Orang Yang Paham Radikalisme Silahkan Saran Saya Untuk Para Mahasiswa Dan Juga Pelajar Baik Di Tingkat Yang Paling Dasar Sampai Menengah Dan Seterusnya Bahwa Beragama Itu Mudah Sebenarnya Hanya Saja Dalam Kemudahan Agama Itu Kita Juga Perlu Banyak Wawasan Semakin Kita Belajar Semakin Kita Mendalami Agama Itu Kita Akan Menemukan Bahwa Agama Apapun Termasuk Islam Dan Agama Yang Lainnya Mengajarkan Kasih Sayang Bukan Untuk Saling Menyakiti Orang Lain Itu Mari Kita Tidak Hanya Belajar Tentang Agama Tapi Juga Meningkatkan Wawasan Wawasan Kita Termasuk Diantaranya Suga Membaca Misalkan Membaca Berita Atau Mendengarkan Berita Atau Melihat Berita Yang Beridar Tidak Hanya Berita Tentang Fenomena Fenomena Yang Terjadi Di Indonesia Tapi Juga Fenomena Fenomena Yang Terjadi Di Luar Negeri Kita Bisa Melihat Bahwa Misalkan Di Timur Tengah Melalui Informasi Bahwa Disana Ada Gerakan Jihad Misalkan Bahwa Mereka Menuntut Negara Islam Misalkan Niatnya Mungkin Kita Melihat Bahwa Ini Niatan Yang Baik Tapi Pada Akhirnya Kita Melihat Bahwa Mereka Tidak Menjadi Negara Islam Yang Kafah Tidak Menjadi Negara Islam Yang Damai Tapi Menjadi Negara Yang Kacau Di Paling Tidak Melalui Berita Itu Kita Mampu Menyaring Mampu Melihat Bahwa Tidak Semata Mata Karena Agama Maka Segala Sesuatu Menjadi Baik Ada Hal-hal Yang Meskipun Itu Berlampirkan Agama Tapi Kerusuhan Di Masyarakat Saya Kira Itu Pesan Untuk Mahasiswa Dan Pelajar Semana Pun Anda Berada Wah Mari Kita Perkuat Wawasan Kita Baik Wawasan Keagamaan Dan Juga Wawasan Masyarakat Kemasyarakatan Yang Saya Kira Oke Silahkan Pak Boleh Diminum Oke Terima Kasih Ya Pemirsa Setelah Ini Kita Akan Datang Sumber Kedua Makan Dari Itu Jangan Kemana Mana Tetap Di Tanya Ustadz 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 Sudah Ustadz 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 Nah, seperti yang saya janjikan tadi, pada segmen kali ini kita akan mendatangkan naro siber kedua kita Dia adalah seorang petua cabang pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Atau yang biasa disebut dengan PMBI di Kabupaten Jepara Langsung saja mari kita panggil Ahmad Sirojur Munir Silahkan Pak Saya minta izin dulu ya Pak Desen, saya mau berbicara dengan Mas Munir Mas Munir, sebagai ketua cabang PMI Kabupaten Jepara PMI itu kan sebagai organisasi luar kampus, ya kan? Nah, peran PMI di kalangan mahasiswa itu seperti apa? Kemudian bagaimana tanggapan Anda ketika mendengar organisasi radikal masuk ke dalam kampus yang mengincar banyak mahasiswa? Silahkan, dikoparkan Mas Ya, oke terima kasih Mengenai tentang PMI, jadi kan PMI ini kan seperti apa yang sudah tadi bicarakan PMI itu kan pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Yang salah satunya ini adalah wadah dan juga bentuk kepedulian ya, mari buat kita zaman dulu dalam ruang lingkup mahasiswa Untuk bersama, ya bersama kita itu ingin memudir ya semua kalangan dari mahasiswa ini, mahasiswa Islam Dan ini agar kita dapat mampu memberikan sumbangsi ya, sumbangsi terhadap bangsa dan negara Mengenai tentang bagaimana pendapat kita, pendapat kita tentang banyaknya organisasi yang sudah disebutkan oleh Pak Rusen tadi Itu tidak, lebih dan tidak kurang memang salah satu faktornya ya Karena mahasiswa sekarang ini, itu sangat dekat ya, dekat dengan hedonis atau kehidupan yang terlalu tumaj dan juga memelam-melamahan Dan itu menjadi sudah gaya hidup era sekarang, kalau sekarang kan namanya era milenial ya Nah, era milenial, nah itu sudah menjadi gaya hidup Dan apalagi sekarang tidak ada batas yang dapat kita temui dalam ranah informasi dan juga komunikasi Itu juga akan menjadi ladang subur dan juga menjadi jalan yang murus untuk para organisatoris ini Jadi, alangkah lebih baik ya mahasiswa seperti apa yang sudah disampaikan Pak Nasrul tadi Kita itu jangan terlalu menerima apa yang menjadi hal-hal yang baru dalam dunia media sosial Kan banyak ya, banyak sekarang itu da'i-da'i ya da'i-da'i yang tidak tahu latar belakangnya Dia dulunya seorang santri atau bukan ya kan Sekarang sudah marah di kalangan mahasiswa ikut dengan mereka Karena cuma satu Jadi, kalau dalam siklusnya ini sangat mendukung ya, mendukung adanya radikalisme Sebab semacam ini Mahasiswa yang hedonis bertemu dengan orang yang sedikit eksklusif dalam hal pemikirannya Di ketika ini bertemu, mereka akan cenderung lebih tertarik Karena apa? Karena sedikit agak istimewa atau apa istilahnya Itu lebih eksklusif tadi Jadi, itu akan membuat kita ya Seorang mahasiswa yang tidak tahu menau ya Tidak tahu menau ya, seperti tadi dikatakan Kurang memperdalami ilmu agama Kita akan lebih tertarik kepada mereka Ini akan, kalau kalangan muda tidak bisa membaca soal ini Tidak membaca tentang literatur ini Kita akan, apa Kekurangan dan juga kita akan Sedikit agak terlambat Untuk mendekati para mahasiswa Itu, itu sebenarnya Berarti pergerakan maswa Islam Indonesia harus bisa lebih mendekati para mahasiswa Akalagi generasi milenial Karena kan yang saya tahu itu mempunyai 3 sepat Yang pertama itu kreatif Kemudian kognitif sekali Dan dia itu cenderung percaya diri Nah, langkah selanjutnya yang akan diambil oleh PMII Untuk mengenali adanya paham-paham radikalisme atau organisasi baru Yang tiba-tiba masuk ke dalam kampus Supaya tidak terjadi paham-pahamnya radikalisme itu tadi Iya, satu yang perlu dibahas padai Kalau teman-teman menyadari ya Mencadari tentang beberapa organisasi Yang masuk kampus Salah satunya Salah satunya itu Mereka cenderung ingin melakukan diskusi Diskusi itu secara inklusif Jadi, mereka itu Biasanya sembunyi-sembunyi Dan juga Mereka Kadang-kadang ya Kadang-kadang Kadang-kadang banyak Banyak juga Banyak juga Mereka ini Itu masuk pada Skema Era yang Semakin liberal Atau Apa saja bolehlah dibelajari Ya kan Cenderungan pemahasiswa kan semacam itu Jadi, apa saja boleh dibelajari lah Ya, apa saja Ya, memang benar Tapi kalau pemahasiswa Terlalu itu Mas soal itu Kita akan kehilangan identitas Ya Kita akan kehilangan identitas Kalau kita sudah kehilangan identitas Kita akan cenderung ikut ke sana Itu Jadi, alangkah lebih baik Alangkah lebih baik Ya, seperti tadi di awal Bahwa pemahaman agama yang Basic pesantren dan lain sebagainya Itu memang Kalau dalam tataran kampus dan keorganisasian Itu harus Didukung dan juga Menjadi gerakan yang sporadis Jadi, semuanya harus Mendukung Tidak hanya Mahasiswa saja yang harus Membuat kegiatan Tapi Lingkungan elektoral yang ada di kampus Ya Itu juga Harus mendukung apa yang mereka kerjakan Kalau kita Kalau elektoral kampus saja tidak Tidak mampu dan tidak bisa Tidak bisa Membaca soal ini Ya, kita akan menjadi gerakan yang Biasa-biasa saja Ya kan Pak Kita akan menjadi kegiatan yang Biasa-biasa saja Jadi Seperti Apa ya Pengajian Ya, pengajian yang itu Di Dalamnya ada Ustadz-ustadz muda Yang di kalangan Menteri Ya, kita dukung Kita Semuanya bareng ke sana Kita ngaji bareng ke sana Itu sepatu Berarti Perlu dukungan dari Sisi pihak lain Lalu internal kampus Nah Senderung kan Mahasiswa baru itu Belum punya jadi diri Kemudian dia tergiur Untuk terinspirasi Dengan seorang Dai atau Paham-paham Radikalisme lainnya Nah Gimana sih Cara Ngasih Poin-poin Atau Icon-icon tertentu Supaya dia itu Sebagai alcoman Sebagai alcoman dia Supaya tidak tergiur Biar tidak tergiur Biar tidak tergiur Oke Ini kembali kepada kebutuhan Kebutuhan mahasiswa itu kan Sebenarnya Itu adalah Dalam peranan kami Dalam peranan kami Kami sebenarnya ingin Menyadarkan bahwa Kebutuhan mahasiswa saat ini Itu adalah Bagaimana dia mau Berdialetika Jadi berdialetika Satu sama lain itu perlu Karena tukar ilmu Dalam Apa Era yang sekarang ini Itu akan menjadi Kegiatan yang Bagus Dan juga Mampu untuk Apa istilahnya Mereduksi Ya Mereduksi paham-paham tersebut Ya Tapi Sebelumnya Sebelumnya memang Kalau teman-teman Atau sahabat-sahabat itu Tidak Pernah ikut Dalam kajian Keislaman Yang didalamnya Ada Kau-kauk berat Akan Sama Ya Ini sudah terjadi Di beberapa bagian Di Indonesia Ya Kampus-kampusnya kita itu Di Indonesia itu juga Ada memang Kajian Ya Kajian Tapi rata-rata Yang mengisi adalah Kalangan mereka Nah ini Kalau kita tidak bisa Melakukan hal yang sama Ya Melakukan hal yang sama Kita akan semakin tergerus Gitu loh Nah Jadi Alakal kebaiknya Teman-teman Siapapun yang ada Di sana Siapapun yang Memiliki niatan baik Ya Untuk menularkan Dan juga Melakukannya Dalam sebuah diskusi Dan dialetika Itu akan Lebih bagus Ya Itu akan Sangat mendukung Ya Reduksi Tentang paham-paham Selanjutnya Selanjutnya Oke berarti Mahasiswa perlu Mengikuti sebuah kajian-kajian Tersebut Dan ada Orang yang bisa Memberi kajian itu Nah ini Semisal ketika Mahasiswa itu Sudah terkontaminasi Tentang paham-paham Radikalismo Lalu Antibiotik apa Yang akan diberikan oleh PMII Sebagai gerakan Mahasiswa Supaya Orang itu sembuhlah Dari Orang itu sembuh Dari Mahasiswa tersebut Ya Silahkan Oke Ya Kita sebenarnya Tidak Tidak Apa Tidak menutup diri Dengan mereka Kita tidak akan Menutup diri Dengan mereka Kita welcome Kita diskusi bareng Kalau memang itu Menjadi Kebutuhan kita hari ini Karena apa Konsumsi Keilmuan Karena itu Hanya satu pintu Itu akan Membuat kita Sedikit eksklusif Dengan kehidupan Yang luas Ya kan Nah apalagi sekarang Pertumbuhannya Pertumbuhan Ekonomi Ya Sosial Dan juga Industrinya Kita Itu sudah Tidak lagi Pada taraf Antara person Sama person Jadi sudah Antara person Dengan dunia digital Nah Jadi itu Ya Jadi itu Nanti bisa Kita manfaatkan Sebenarnya Nah Tidak Di sisi lain Juga Kami Kami Sebagai Apa Salah satu Organisasi Mahasiswaan Ada di Indonesia Juga Hanya di Jepara Kita akan Sangat Bungkam Ketika Kita Bisa bersanding Dengan mereka Kita tukar Pemahaman Ya oke lah Kalau memang Yang berjaga Dan sebagainya Itu adalah Tuntuhan syariat Ya memang benar Tapi tidak Langsung Ketika orang Yang Tidak Memakai Semacam itu Terus Dibilang Jelek Orang Tidak 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 Mengikuti Bahwa mereka Terus Dibilang Itu COVID Dan sebagainya Nah itu Tidak Bagus Karena Kembali lagi Indonesia Ini Itu Memaklumi Semua Agama Dan juga Sosial Kita Jadi Hal itu Yang perlu Kita Kedepankan Ya oke lah Kalau memang Teman-teman Yang ada Dalam Mereka Itu Ingin Ya Ingin Apa Mengonstruksi ke Islam itu Sampai pada Taraf Pemerintahan Atau sekarang Ya Hukum-hukum Dan lain sebagainya Sudah diadopsi Dari Hukum-hukum Islam Ya pak ya Kalau Itu yang menjadi Tujuan Kan sudah Terlampau Terlambat Kita sudah Mengadaptasi Itu sudah Jauh-jauh hari Sudah jauh-jauh Apa Ribuan Atau puluhan tahun Yang lalu Jadinya kita Kalau Kalau membahas soal ini Sudah selesai Yang penting Kita kedepankan Kemanusiaan Kita berjalan bersama Kalau kita Ingin bangun NKRI ini Semakin maju Jadi kita Tingkatkan Soft skill kita Karena sekarang Kita itu Bukan lagi Eranya 4.0 4.0 Kita sudah Dalam tar 5.0 Itu sudah Tidak hanya Intelektual Tapi kita harus Kreatif Dan juga terbuka Terus macam itu Berarti Pesannya untuk mahasiswa Kita harus Sering Saling sharing Kemudian Gerakan PMI pun Membuka Welcome banget Untuk teman-teman Dan kita Tidak boleh mengejut Satu sama lain Walaupun kita Beda aliran Misalnya Seperti itu Nah Baiklah Pemirsa Kali ini Kita akan Berganti segmen Yaitu Setelah kita Berbincang dengan Kedua narasumber Kita akan Berbincang dengan Sesi tanya jawab Yang mana Boleh para Pemirsa yang ada Di studio Boleh bertanya Silahkan Siapa Ada yang bertanya Ya Silahkan Saya Muhammad Gulam Sofi Saya Dari Universitas Keselamatan Untuk Ulama Jepara Saya Jadi Komunikasi Komunikasi Penyiap Saya Jari Jepara Kesini Hanya Untuk Unyak Sika Penomenal Ini Saya Mempunyai Satu Unan Unan Saya Saya Pernah Baca Bahwa Universitas Rio Terlalu Terjadi Ludaka Ya Kan Nah Manakala Saya Telusuri Ternyata Disini Masih Rantu Tentang Siapa Yang Sama Dan Ini Menjadi Satu PR Buat Kampus Saya Karena Di Jepara Sendiri Itu Mayoritas Orang Materialistis Dan Unisnu Sendiri Itu Ketatan Dalam Segi Keagamaan Itu Pun Sebenarnya Minim Ketika Agenda Masuk Karena Apa Pesetnya Dalam Universitas Itu Pembicaraan Tentang Bagaimana Bisa Mendapatkan Mahasiswa Yang Sebanyak Banyaknya Akan Tapi Penyaringan Tentang Terkait Kada Dari Orang Orang Yang Memiliki Bau Atau Aroma Radikalisme Itu Tidak Disari Menangkai Dan Masih Ada Budaya Mungkin Orang Orang Bercadar Karena Flu Aku Tidak Tau Atau Itulah Saya Menanyakan Upaya Apa Yang Sangat Cocok Untuk Mencegah Kader-kader Dari TI Atau Sejenisnya Untuk Bisa Masuk Kedalam Kampus Kampus Yang Di Ini Mayoritas Orang N.U Karena Disini Mansetnya Bukan Masalah Itulah Masalah Perintikan Tadi Karena Manset Merekayan Itu Promo Promo Bisa Bagaimana Cara Menerbakan Sesuai Sebanyak Banyak Itu Bagaimana Menurut Dari Mas Mulder Sendiri Selalu Ketua Taufeng Dan Bapak Dosen Mohd Nasuh Terima kasih Terima kasih Mas Pertanyaannya Dari Mas Pertanyaannya Upaya Untuk Mencegah Mahasiswa Atau Mahasiswa Baru Itu Yang Masuk Ke Dalam Universitas Di mana Yang terpapar Tentang HCI Atau Ormas Yang Lai Itu Supaya Bisa Diminimalisir Oleh Kampus Nah Silahkan Dimulai Dari Bapak Nasrur Dulu Silahkan Pak Bapak 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 Perlu Saya Komentari Adalah Bahwa Universitas Adalah Salah Satu Tempat Yang Institusi Pendidikan Tinggi Yang Sesuai Dengan Amanat Undang-Undang Adalah Sebagai Salah Satu Media Untuk Mencerdaskan Anak Bangsa Dalam Perkembangannya Memang Ada Perkembangan Tinggi Yang Memang Punya Karakteristik Terbentuk Misalkan Ada Karakteristik Agama Misalkan Ada Universitas Islam Ada Yang Lebih Spesifik Lagi Dengan Identitas Tertentu Di Dalamnya Ada Universitas Menyikuh Misalkan Atau Ada Universitas Muhammadiyah Misalkan Jadi Pada Satu Aspek Mereka Adalah Lembaga Yang Memberikan Berbagai Pengetahuan Dan itu Sangat Puas Dan Pada Aspek Yang Lain Memberikan Muatan Muatan Keagamaan Lah Tentu Misalkan Universitas Islam Mereka Tentu Tidak Akan Menyaring Jadi Maksud Saya Mereka Pasti Akan Menerima Semua Mahasiswa Misalkan Universitas Islam Idealnya Memang Menerima Mahasiswa Islam Dan Seharusnya Universitas Universitas Itu Menerima Dan Menjadi Lahan Untuk Memperkenalkan Ideologi Tersebut Misalkan M.U Punya Islam Yang Rohmah Punya Ajaran Yang Wasatiyah Atau Moderat Misalkan Jadi Siapapun Yang Muslim Berhak Masuk Kesini Misalkan Seandainya Ada Mahasiswa Yang Tidak Wasatiyah Misalkan Atau Punya Ajaran Tertentu Yang dia Anut Sebelum Dia Masuk Tentu Kita Tidak Bisa Menolak Dan Justru Itu Menjadi Tantangan Universitas Tersebut Untuk Memperkenalkan Bahwa Di Negara Ini Ada Banyak Masyarakatnya Kita Ini Masyarakat Yang Berdampingan Dengan Berbagai Masyarakat Ada Yang Muslim Ada Yang Non Muslim Bahkan Muslim Sendiri Terpecak Menjadi Berbagai Kelompok Ada Syiah Misalkan Itu Tidak Bisa Kita Pengkiri Dan Salah Satu Fungsi Dari Universitas Itu Adalah Memperkenalkan Jadi Dalam Upaya Memperkenalkan Itu Harapannya Mahasiswa Menjadi Lebih Terbuka Terhadap Berbagai Gagasan Terhadap Berbagai Ideologi Yang Ada Dan Sebenarnya Hasil Akhirnya Adalah Kembali Kepada Mahasiswa Tentu Ideanya Mereka Akan Memilih Oh Ternyata Ini Universitas Tertentu Ini Tidak Hanya Mengajarkan Ilmu Pengetahuan Secara Umum Tapi Juga Memperkenalkan Karakteristik Islam Yang Moderat Yang Masat Ya Dan Seterusnya Baik Saya kira Untuk Lembaga Pendidikan Di Indonesia Baik itu Perburuan Tinggi Ataupun Lembaga Pendidikan Yang Lain Saya kira Sebagai Lembaga Pendidikan Atau Institusi Pendidikan Karena Negara Kita Adalah Negara Pancasila Negara Yang Merengkuh Segala Aspek Masyarakat Ada Muslim Ada Non-Muslim Kemudian Juga Diisi Oleh Berbagai Buku Bangsa Maka Wawasan Kebangsaan Itu Seharusnya Kita Sampaikan Atau Kita Tularkan Dalam Mata kuliah Atau Pelajaran Yang Diajarkan Di Perburuan Tinggi Ataupun Di Lembaga Pendidikan Apapun Saya kira Itu Menjadi Cara Yang Ampuk Salah Satu Cara Yang Ampuk Untuk Menangkal Radikalisme Yang Berkembang Di Masyarakat Kita Khususnya Di Kalangan Anak Muda Saya kira Salah Satu Solusinya Itu Untuk Kalangan Perburuan Tinggi Atau Lembaga Pendidikan Yang Ada Di Indonesia Selanjutnya Kak Munir Selapuk MPE Oke Tadi Dari Lembaga Perburuan Tinggi Jadi Saya Nyambung Ajar Ini Para Teman-teman Mahasiswa Yang Hari Ini Hadir Dalam Suasana Yang Fokus Di Ruangan Ini Dan Juga Yang Berada Di Luar Sana Jadi Yang Paling Penting Kita Tahu Kebutuhan Kita Kebutuhannya Kita Sebagai Kaum Intilaktual Adalah Keilmuan Jadi Pemahaman Tentang Keilmuan Entah Agama Sosial Kebangsaan Dan sebagainya Itu Kita Boleh Terima Tapi Jangan Lupa Kita Punya Aram Berapu Dan Kita Harus Saring Bagaimana Kita Menyaringnya Menyaring Dengan Tukar Pendapat Tidak Tidak Hanya Pada Satu Orang Tidak Hanya Satu Organisasi Tapi Juga Ini Akan Lebih Bagus Ketika Kita Mampu Berdialiktika Dengan Semua Kalangan Karena Apa Pemikiran Kita Cara Pandang Kita Belum Tentu Sama Dengan Orang Yang Berada Di Luar Nah Itulah Yang Menjadikan Poin Penting Agar Kita Tidak Kaku Jadi Pemahaman Kita Agar Tidak Kaku Dan Juga Teman-teman Yang Berada Di Sekitar Kita Juga Bisa Menerima Kita Semacam Nah Itu Yang Bagi Jadi Semuanya Universitas Perlu Mengemas Mata Kuliah Apapun Itu Supaya Mas Tetap Dengan Ideologi Pancasila Tidak Tepat Paratikalisme Sedangkan Mas Munir Tadi Kita Sering Bertukar Pikiran Satu Sama Lain Tidak Boleh Menutup Diri Ya Itu Tadi Kemaparan Dari Keduban Arasumber Terima Kasih Bapak Telah Hadir Dan Berkenan Dalam Acaratanya Ustadz Kali Ini Dan Terima Kasih Mas Mulir Telah Menghadirkan Banyak Hal Yang Untuk Kita Sering Berbagi Sering Di Tempat Kali Ini Nah Untuk Pesan Untuk Para Dosen Tetaplah Berinovasi Dalam Mengemas Mata Kuliah Apapun Itu Terutama Pancasila Demi Mahasiswanya Supaya Tergiur Mau Ingin Mempelajari Pancasila Lebih Dalam Lagi Dan Tidak PMII Supaya Lebih Saling Membuka Membuka Banyak Seminar Atau Sebuah Diskusi Yang Lebih Penting Tentang Ideologi Pancasila Yang Mana Jangan Ada Di Menara Gading Menurut Sekali Gerakan Ini Terulur Kebawah Supaya Bisa Saling Merampul Para Mahasiswanya Dan Bisa Saling Berkekar Kiran Karena Perjuangan Itu Dibutuhkan Oke Terima Kasih Tidak Terasa Kini Waktunya Sudah Selesai Saya Pamit Undur Diri Dan Jangan Lupa Saksikan Terus Acara Pamitanya Ustadz Ustadz Menjawab Siap Sampai Jumat Pukul Tiga Sore Hanya Di KPITV Dan Setelah Ini Kita Akan Ditutup Dengan Lagu Menunggu Kamu Oleh Anji Yang Akan Dibawakan Saifah Band Silahkan Selamat 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 Lali Aku tekan lebih Menunggu kamu disini Amin